Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus dalam beberapa menit ke depan kita akan meringkaskan pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-11 dengan judul Menunggu dalam cawan lebur yang ayat intinya terambil dari Galatia 5 ayat 22 Tetapi buaro iyalah panjang sahabat Menunggu dan menunggu pasti menggelisahkan dan membosankan Tetapi pada kenyataan kita berada pada posisi tersebut Menunggu dalam cawan lebur Jadi hal-hal apakah yang perlu kita kembangkan menentukan sikap kita ketika berada dalam posisi menunggu dalam cawan lebur Yang pertama, belajar bersabar dari Allah Roma 15 ayat 5 dari Alkitab yang terbuka Semoga Allah sumber kesabaran dan penghiburan memberimu anugerah untuk dapat hidup dalam kesehatian satu sama lain sesuai dengan Yesus Kristus Dalam menunggu kita cenderung gelisah dan tak sabaran Kita perlu mengenal dan belajar dari Allah kesabaran Maka ia akan menolong kita untuk bersabar dalam menunggu Kemudian yang kedua, belajar percaya kepada Allah Masmur 37 ayat 5 Tuhan katakan Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Dan membiarkan Allah bertindak Di ayat 7 menyebutkan Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia Dari terjemahan Alkitab yang terbuka sebutkan Jadilah tenang dalam Tuhan dan nantikan dia dengan sabar Frase Ibrani untuk menunggu dengan sabar dapat diterjemahkan Sangat menderita, mengguncang, menjadi terluka Jadi walaupun kita harus bersabar dalam penderitaan Tetapi itu terjadi karena terlebih dahulu di ayat 5 Kita sudah belajar untuk percaya Adalah hal yang mustahil jika kita tidak percaya dan tetap sedia bersabar menunggu Jika kita percaya kepada Tuhan Jika kita telah menyerahkan hidup kita di tangannya Jika kita telah menyerahkan kehendak kita kepadanya Maka kita dapat mempercayainya Bahwa dia akan melakukan yang terbaik bagi kita Sehingga tak kala itu adalah terbaik bagi kita Tidak akan masalah bagaimana sulitnya Kadang-kadang untuk mempercayainya Kemudian yang ketiga Belajar menerima ada waktu Tuhan Roma 5 ayat 6 dan Galatia 4 ayat 4 memberikan gambaran jelas Bahwa Allah memiliki waktu yang terbaik Itu bukan tentang waktu kita Tetapi waktu Tuhan Waktu Tuhan pasti yang terbaik Ya ada dua tokoh yang dimunculkan dalam pelajaran pekan ini Yaitu Daud dan Elia Daud menjalani perjalanan menunggu yang panjang Bagaimana ia harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain Tetapi dengan kesabaran dan kepercayaannya kepada Tuhan Ia berhasil melewati cawan leburnya Pengalaman Elia menunjukkan kepada kita Bagaimana pada awalnya ia begitu sabar dan percaya pada setiap rencana Tuhan Dari kerit ke sarfat kemudian ke karma Tetapi setelah itu tampak ia terburu-buru Dia berlari dalam ketakutan untuk keselamatan nyawanya Dan dengan mudah menemukan dirinya berada di tempat yang salah Akhirnya Tuhan katakan ngapain kamu di sini Hal ini mengingatkan kita pada kisah Abraham dan Sarah yang tidak sabar menunggu janji Tuhan Dan terburu-buru sepakat menempatkan hagar di antara mereka Jika kita mau pertama belajar sabar Kedua belajar percaya Ketiga belajar memahami ada waktu Tuhan Maka Masmur 37 ayat 4 sebutkan Dan bergembiralah di dalam Tuhan Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu Semoga ringkasan pelajaran pekan ini boleh memberkati kita semuanya Terima kasih Tuhan untuk pelajaran ini Boleh menolong kami untuk boleh bersabar dan tetap terus percaya Dan memahami ada rencana Tuhan yang terbaik bagi kami Di saat mana kami berada dalam masa-masa menunggu Dalam cawan lebur masing-masing kami Terima kasih Tuhan Di dalam anakmu Yesus Yesus Tuhan Juru selamat kami berdoa Amin